Intro Sahabat kece, kepala bidang pembinaan dan prestasi PPPBSI, Rioni Mainaki, memuji SEA Games 2023 yang diselenggarakan di Penopeng, Kamboja. Ia menyebut, walau dikatakan belum siap, tetapi venue dan perkampungan atlet tidak mengecewakan. Venue Badminton Hall Marodok Techno cukup bagus ya, walaupun agak kecil, tetapi dari kondisi angin, lampu dan karpet terlapangan semua normal. Kata Rioni dilansir bola spot.com dari PBSI. Begitu juga dengan perkampungan atlet, mereka menyiapkan shuttle bus menuju venue walau jaraknya dekat, ucap Rioni. Ini sangat membantu kami karena, kami tidak perlu jalan kaki di cuaca panas terik. Belum lagi alat-alat gym yang modern. Walau disebut belum siap, namun ini tidak mengecewakan, ucap Rioni. Tim belutangkis Indonesia telah menjajal 3 lapangan pertandingan pada Sabtu 6 Mei 2023 siang tadi. Rioni mengaku cukup puas dengan hasilnya. Pada latihan perdana tadi, saya lihat anak-anak dari pergerakan, kontrol bola cukup baik. Semua juga dalam kondisi sehat dan tidak ada cedera, ucap Rioni. Rioni mengingatkan anak-anak asuhnya untuk membiasakan diri dengan cuaca di penumpen yang sangat terik di luar dan sejuk di dalam lapangan. Anak-anak harus membiasakan diri dengan cuaca di sini, di luar panas sekali, lalu masuk ke ruangan sejuk. Ini mereka harus jaga kondisinya, begitu juga konsentrasi dan fokus harus bagus. Tutur Rioni Kalau secara teknis, adaptasi dengan shuttlecock saja harus lebih lagi, karena shuttlecocknya kencang. Ujar Rioni Sementara itu tunggal putri Indonesia Komang Ayu Cahyadewi siap menjalani debut pada SEA Games. Atlet kelahiran Bu Leleng 21 Oktober 2002 ini menjadikan keikut sertaannya pada kejuaraan Asia 2023 yang berlangsung beberapa minggu lalu sebagai pengalaman. Tadi di latihan hasilnya enak, suasananya oke, tinggal menyesuaikan lagi dengan arah angin dan bolanya, kata Komang. Ini SEA Games saya pertama dan jadi tunggal putri nomor 1 juga di nomor bergu. Tanggung jawab untuk menang pasti ada, tapi saya jadikan itu motivasi. Main pada kejuaraan Asia kemarin, jadi pelajaran dan pengalaman bagi saya untuk tampil lebih baik lagi, ucap Komang. Cabang olahraga bulu tangkis SEA Games 2023 akan dipertandingkan pada 8-16 Mei. Ada pun nomor yang dipertandingkan adalah bergu putra, bergu putri, bergu campuran, peserta dengan negara terbatas, dan perorangan. Dan berikut jadwal bulu tangkis pada SEA Games 2023. Untuk tanggal 8-11 Mei 2023 adalah nomor bergu. Sementara pada 12 hingga 16 Mei 2023, untuk nomor individual. Terima kasih telah menonton!